Hai Mams Assalamualaikum kembali lagi di channel Umi Lina nah di video kali ini Umi akan bikin skipi ya jadi untuk menyambut hari raya atau sekedar cemilan biasa kali ini Umi akan membuat skipi dari kacang tanah rasanya yang enak dan manis pastinya ya Nah untuk bahannya sendiri lagi di sini Umi gunakan 250 gram kacang tanah kacangnya udah disangrai ini kacangnya udah matang ya Mams kemudian kacang ini akan kita haluskan Nah untuk menghaluskannya Umi gunakan blender aja biar lebih mudah jadi kita gunakan blender bisa di sekaligus atau separuh-separuh aja dulu ya karena ini nggak muat jadi separuh aja kita blender kemudian kita blender sampai halus ini sangat mudah sekali jika teman-teman kesulitan untuk menghaluskan kacang bisa gunakan blender seperti ini ya teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat permukanya sangat halus bisa kita tambahkan lagi sedikit lagi biar makin halus Hai karena ada beberapa dibawahnya itu biasanya yang enggak kegiling jadi pas dibuka nanti teman-teman bisa lihat ya ini saya buka sebentar ini lumayan agak susah ngebukanya nah ini setelah dibuka teman-teman bisa lihat ini yang saya bilang tadi ada beberapa yang enggak kegiling karena memang seperti itu tapi enggak papa kita ambil aja yang enggak kegiling atau biarkan saja bercampur ya kemudian kita lanjut untuk menggiling selanjutnya lakukan sampai semuanya habis nah ini udah kegiling semua pinggirkan aja ya teman-teman kalau yang enggak kegilingnya kemudian aduk rata biar enggak ada gumpalan ya Nah jika udah merata jika udah merata bisa tambahkan garam garam secukupnya aja kemudian aduk rata kembali usahakan tidak ada gumpalan ya teman-teman kemudian kita tambahkan gula pasir gula pasir disini saya gunakan sekitar 200 gram saja karena saya enggak suka manis nah ini gula pasirnya udah dalam keadaan halus ya gula pasir ini saya blender juga blender pakai blender yang kayak tadi ya nah kemudian kita tuang semuanya gula pasirnya jadi takaran untuk sekipi ini enggak terlalu manis sedang aja kemudian aduk rata sampai semua bahan bercampur rata ketika selamat menikmati sellaمكن kepeminan se Undo Jika sudah rata, selanjutnya akan kita tambahkan minyak Minyak disini saya gunakan 400 ml ya Ini sudah saya plastikin, sudah saya takar Kemudian kita masukkan minyaknya Lalu diaduk sampai rata ya teman-teman Pastikan tidak ada gompalan ya Nah untuk kacang yang tidak ke blender tadi tidak apa-apa Bisa diambil atau diamkan saja Tidak masalah ya Nah jika sudah rata seperti ini Masukkan tepung terigu sebanyak 400 gr juga Lalu aduk rata Sudah rata kita tambahkan sisa tepung tadi ya Kita masukkan kembali sisa tepungnya Kemudian aduk rata lagi Sampai bisa dibentuk ya Sampai jumpa ya Nah ini sudah mulai kesulitan Mengaduknya pakai tangan Akan kita lanjutkan mengaduknya pakai tangan ya Tadi pakai sendok maksudnya Saya sudah cuci tangan dan tangan saya sudah bersih Kemudian kita ratakan menggunakan tangan saja Biar mudah Ratakan semuanya Kemudian akan kita bentuk sesuai selera Jika teman-teman suka yang pipih atau bulat-bulat juga tidak apa-apa ya Pokoknya disini tergantung selera teman-teman saja Nah disini saya akan bentuk adonan ini jadi bulat pipih Jadi kayak apa sih namanya Ya pipih lah pokoknya teman-teman ya Tapi ini kita haluskan terlebih dahulu Kita ratakan Dan kita tes apakah sudah bisa dibentuk Dan ternyata iya Ini adonan sudah bisa dibentuk dan siap dibentuk Ambil sedikit Kemudian akan kita bentuk bulat pipih Nah dibulat-bulat kemudian kita tekan Nah kira-kira seperti ini ya bentuknya Seperti apa sih namanya Parem ya Tapi bukan parem Kemudian taruh di loyang Lalu akan kita oven dengan suhu ya Sekitar 180 derajat ya Karena disini saya menggunakan oven biasa Tidak ada suhunya Jadi diperkirakan sekitar 180 derajat Yang penting ovennya sudah panas aja gitu ya Nah ini sudah semua Dan siap kita masukkan ke dalam oven Jadi ini jadinya tiga loyang Terus saya bentuk juga bulat-bulat ya Jadi ada yang pipih ada yang bulat bentuknya Sekarang kita masukkan ke loyang ke oven Seperti yang sudah saya bicarakan tadi Ini ovennya Oven tankring Oven jadul Tapi tidak apa-apa teman-teman Yang pentingan fungsinya Fungsinya itu bisa dipakai buat oven kue Nanti kalau ada rejeki kita bisa beli yang baru ya Maka yang teman-teman itu subscribe Biar channel ini makin berkembang Kalau channel ini makin berkembang Ya Saya ganti ovennya Nah setelah ini kita angkat Setelah kira-kira 20 menit ya Saya panggang Saya angkat Kemudian hasilnya seperti ini Ini renyah Terus rasa kacangnya itu Terasa banget Guris juga ya Karena akan dikasih garam Kemudian manisnya juga Pas Tidak terlalu kemanisan Oke demikianlah Skippy ala Umi Lina ya Jika teman-teman Suka sama video ini Yuk klik tombol like Terima kasih Bye